Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melissa Aryani atau dikenal dengan Caca Sitohang bercerita tentang perjalanan, spiritualnya hingga kemudian pilih memeluk agama Kristen tahun 2003. Petunjuk hidup itu didapatnya di tengah kejenuhan menjalani rutinitas sebagai pramugari. Caca merupakan istri dari publik figur, Coki Sitohang. Keduanya menjalin hubungan berstatus pacaran sejak tahun 2006, setelah saling mengenal pada akhir 2005. Caca kemudian menikah dengan Coki pada tahun 2010. Kala itu banyak yang mengira bahwa Caca pindah agama setelah dekat dengan Coki. Namun ternyata, sebuah fakta diungkap Caca ketika hadir bersama Coki Mananta Network. Caca berbagi cerita tentang masa mudanya ketika hidup di Bali dalam konten Daniel Tetangga Kamu. Caca pernah menjadi pramugari yang terbang dari satu negara ke negara lain di Asia. Khususnya Asia Tenggara, Caca menikmati profesi ini hingga akhirnya titik jenuh mulai mendatanginya. Caca pun bercerita bahwa kejenuhan menjalani profesi sebagai pramugari, kemudian mengantarkannya pada kehidupan baru. Sebuah kehidupan yang tak dikenalnya dari kecil bersama keluarga besar. Sebelumnya gue non-Kristan, keluarga besar semua enggak ada yang berbeda. Kata Caca membuka obrolan bersama Daniel Mananta yang tayang belum lama ini. Perkenalannya pada agama baru terjadi ketika dia memiliki teman yang beragama Kristen. Ketika hidup dalam satu kamar, Caca kerap mendengarkan lagu rohani yang diputar temannya. Namun, pada satu waktu, ketika sedang di kamar sendiri, Caca tergerak ingin mendengarkan lagu milik temannya. Lagu itu didengarkan ketika mengalami titik jenuh bekerja tahun 2003. Jadi gue dituntun untuk dengerin lagu rohani, di mana latar belakang keluarga gue tuh enggak ada kita dengar. Dengarin begituan, sampai akhirnya gue iseng dengar kaset punya teman gue tuturnya. Setelah lama mendengarkan lagu-lagu tersebut, Caca yang hobi membaca mulai mempelajari hal lain. Dia kemudian membaca alkitab milik temannya. Sampai akhirnya gue lagi sendiri di susunan buku teman gue digerakin untuk ambil alkitab. Gue ngerasa ingin belajar, sampai akhirnya gue buka dari halaman pertama perjanjian lama terus kok menarik banget, ungkap Caca. Caca pun kemudian membeli alkitab sendiri, setelah berkali-kali meminjam milik temannya. Dia membawa alkitab tersebut ketika bekerja dan menjalankan aktivitas lain. Dari kebiasaan itu, Caca kemudian mulai menikmati kesendirian di kamar. Dia senang mendengarkan lagu rohani sembari membaca cerita-cerita dalam alkitab. Padahal gue enggak bisa sendiri, terus gue merasa kok merasa tenang saat itu merasa enggak butuh apa-apa. Jadi mulai menikmati, saat itu gue enggak paham apa, sampai akhirnya gue baca perjanjian baru. Enam bulan gue selesai baca injil ada banyak yang gue enggak paham tapi gue baca aja paparnya. Dari awalnya kegiatan yang dia nikmati di kamar, Caca kemudian datang ke gereja besar yang ada di Bali. Aktivitas itu rutin dilakukan sampai akhirnya Caca memutuskan masuk Kristen. Gue Kristen, gue memilih dibaptis saat itu. Itu jauh sebelum gue kenal Coki. Itu baptis tahun 2003 gue pacaran 2006, kenalnya 2005 akhirnya lanjutnya. Setelah mengenal Coki yang memiliki keyakinan sama, Caca pun mantap maju ke meja pernikahan tahun 2010. Pasangan ini telah dikaruniai tiga anak bernama Chelsea Abigail Victoria Sitohang, Cerish Elsa Noela Sitohang dan Cerish Rebeka Ariana Terima kasih. Terima kasih.